Terlahir dengan kondisi disabilitas tentu bukan harapan bagi mereka yang menderitanya. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa sang pencipta pasti memberikan porsi yang berbeda dengan kelebihan dan kekurangan pada setiap makhluknya. Apa sih yang dimaksud dengan penyandang disabilitas? Menurut Latif, tahun 1999, penyandang disabilitas ialah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, kognitif atau kecerdasan, serta sensorik otak, dan mempengaruhi aktivitas mereka dalam bermasyarakat. Grafik di samping menunjukkan data disabilitas di daerah istimewa Yogyakarta pada tahun 2019. Tercatat, sejak tahun 2015 sampai 2018, terdapat penurunan penderita disabilitas dengan kelainan fisik. Sedangkan, pada penderita tunan netra, tunarungu, dan kelainan mental menunjukkan adanya kenaikan angka pada penderitanya. Mereka sebagai penyandang disabilitas masih belum mendapatkan hak asasinya seperti pendidikan. Hal tersebut terjadi karena kurangnya media pendidikan untuk penyandang disabilitas. Strategi belajar mengajar menjadi salah satu fokus dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya suatu media pendidikan berkualitas, layak, dan bersifat inklusif, serta dapat mempermudah penyandang disabilitas memperoleh kesempatan belajar. Tahukah kamu, terdapat taman belajar untuk penyandang disabilitas di daerah istimewa Yogyakarta? Taman belajar tersebut bernama tumbuh saatap, dan memiliki konsep belajar untuk pendidikan informal, di mana kegiatan belajar dilakukan secara mendiri. Apa sih tujuan adanya tumbuh saatap? Tumbuh saatap memiliki tujuan untuk memberikan wadah belajar untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Namun, taman belajar ini belum memiliki akses meluas ke seluruh masyarakat, khususnya penyandang disabilitas. Indonesia saat ini telah memasuki era industri 4.0, di mana era tersebut segala sesuatu dilakukan secara digital. Penerapan industri 4.0 ini merupakan kesempatan kita untuk menjangkau pendidikan yang lebih luas bagi para penyandang disabilitas. Maka dari itu, kami menciptakan aplikasi RODI atau Room of Disability. RODI merupakan singkatan dari Room of Disability atau Ruang Disabilitas, di mana menyediakan ruang belajar untuk penyandang disabilitas. RODI bekerja sama dengan Taman Belajar Tumbuh Saatap, Yogyakarta. Tujuan dibuatnya aplikasi RODI yaitu untuk mempermudah siswa disabilitas dalam menemukan tutor terdekat, sehingga harapannya aplikasi ini dapat membantu tutor dalam menjangkau siswa penyandang disabilitas. Oke, langsung saja berikut tutorial menggunakan aplikasi RODI. Tutorial menggunakan aplikasi RODI. Pertama, Anda harus masuk ke aplikasi RODI terlebih dahulu. Kemudian akan muncul tampilan halaman utama. Apabila Anda mendaftar atau login sebagai tutor, Anda dapat mengklik tombol tutor. Apabila Anda telah memiliki akun, maka Anda dapat mengklik login. Kemudian akan muncul halaman login dan mengisi username serta password. Apabila belum memiliki akun, maka Anda harus mendaftar terlebih dahulu dengan mengklik buat akun. Kemudian akan muncul perintah untuk menyiapkan foto KTP dalam format PDF. Lalu klik lanjut. Kemudian masukkan identitas Anda seperti yang tertera pada halaman pendaftaran dengan dokumen berbentuk PDF. Apabila Anda telah berhasil mendaftar, maka akan muncul tampilan berikut. Kemudian akan muncul halaman beranda untuk tutor. Terdapat beberapa fitur yaitu setting profil, upload video, lihat jadwal, dan lihat permintaan. Khusus pada halaman lihat permintaan, Anda dapat melihat list murid yang meminta pembelajaran dan deskripsi murid yang berisi data diri murid secara detail. Serta terdapat tombol chat yang dapat menghubungkan Anda dengan murid. Apabila Anda mendaftar atau login sebagai murid, Anda dapat mengklik tombol murid. Apabila Anda telah memiliki akun, maka Anda dapat mengklik login, kemudian akan muncul halaman login. Anda diminta untuk mengisi username dan password. Apabila belum memiliki akun, maka Anda harus mendaftar terlebih dahulu dengan mengklik buat akun. Kemudian masukkan identitas Anda seperti nama lengkap, tanggal lahir, alamat, jenis difabel, email, dan password. Nah, selanjutnya, apabila Anda telah berhasil mendaftar, maka akan muncul tampilan berikut. Pada halaman beranda murid, terdapat menu cari tutor, lihat jadwal, tonton video, dan setting profil. Pada halaman cari tutor, Anda dapat mencari tutor dengan menggunakan Google Maps. Berikutnya adalah halaman deskripsi tutor. Anda dapat melihat deskripsi tutor, serta terdapat fitur chat untuk menghubungkan Anda dengan tutor. Sedangkan pada fitur tonton video, Anda dapat melihat bagaimana cara tutor mengajar. Ada yang buat halaman tutor sama halaman murid. Gimana, ada pertanyaan nggak, guys? Nggak, udah jelas kok. Nggak, udah. Nah, kalau dia itu tutor di tumbuh saat, tapi itu punya akun identitas apa, itu nggak berarti. Kalau kemarin, kan cuma nulis formulir ya, jadi nggak ada, belum ada sih. Kayak anggota gitu ya. Cara kerja? Cara kerja di sini langsung, Pak. User tutor. Nah, ini di sini. Jadi sebelum ini adalah... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!